assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rio rio hasbot lover selamat datang kembali di rio rio hasbot channel PSS Sleman mengklaim sudah membereskan persoalan masalah registration bannya ke Viva PSS pun mengunggah di Instagramnya surat dari Viva soal pencabutan sanksi ini tapi benarkah ini ya kami enggak tahu ini benar apa enggak sebab pada kamis pagi 23 Mei 2024 saat kami mengunjungi situs resmi Viva nama PSS Sleman belum hilang dari daftar tim yang masih kena sanksi registration band nalo apakah ini Viva yang lupa ngehapus ataukah belum dihapus atau apa nih kami enggak mau komentar lebih banyak soal ini sebab kami enggak ada info sama sekali dari Viva soal ini apakah surat yang di posting oleh PSS Sleman itu benar surat dari Viva ataukah apa atau memang itu benar surat dari Viva dan Viva nya yang belum ngehapus dari daftar registration bed ya silahkan saja komentar kalian pribadi masing-masing kalau kami kan cuma menyampaikan apa yang kami lihat aja ya terserah kalian mau percaya yang mana mau percaya yang kami udah bikinkan videonya atau kalian percaya sama gambar aja gitu aja sih masih nggak percaya juga dan bilang lu tanggal berapa masuk ke situs Viva nya ya udah kita ulangin lagi lihat sendiri ya tuh lihat Kamis 23 Mei 2024 sekarang kita ulangin aja masuk ke Google Chrome terus ketik registration band nah itu klik yang paling atas ya terus ketika udah kebuka Nah kita cari di kolom pencarian itu ketik AFC lalu geser ketik lagi Indonesia dan klik mencari nah lihat sendirikan ini daftarnya lu dari Indonesia masih ada kan disitu kan ada tertulis daftarnya itu ada Persiwa Persija Persika Persikabo Persiraja Barito PSM dan ada PSS Sleman juga jadi silakan saja itu hak kalian mau percaya yang mana mau percaya dengan video yang kami bikin atau percaya dengan postingan Instagramnya PSS Sleman yah itu sih hak pribadi masing-masingnya silakan sajalah kalau itu oke ya udah kami jawab soal pertanyaan kemarin bener nggak sih PSS Sleman ini udah terbebas dari sanksi registration band ya kalau silakan nilai sendiri aja yang mana yang bener dari timnas Indonesia kemarin kami kan udah bahas nih kalau eric tohir kan bilang cuma menganggap ajang AFF ini sebagai trial alias latihan aja ya kalau saya mungkin saya udah pernawarkan ya si games kita fokus ASEAN games kita kirim tim muda ya lalu di AFC senior U23 kita harus serius di AFF ya kita sebagai trial aja ya tapi ternyata eric tohir banyak yang hujat lho ada yang bilang gini ya sombong amat kayak yang udah pernah juara AFF aja juara aja belum pernah pakai anggap AFF sebagai uji coba gitu kata yang nyinyirin ya netizen yang nyinyir gitu deh ngomongnya akhirnya menpora Dito Ario Tejo pun angkat bicara dan menjelaskan kenapa PSSI cuma kirim tim lapis dua ke AFF sebab menurut Dito AFF emang bukan agenda FIFA terlalu beresiko mengirimkan tim lapis utama ke ajang barbar yang ada yang ada pemain cedera terus timnas kekurangan pemain di ajang resmi gitu katanya eh pernyataan Dito pun diprotes juga nih sama netizen yang bilang berarti sama aja dong pemain yang dikirim ke AFF dijadiin tumbal doang itu katanya ya inilah netizen kita selalu sok paling bener aja gitu loh akhirnya menpora pun terus terang katanya untuk masalah AFF kan yang dipermasalahkan itu wasitnya makanya menpora ini akan mengawasi langsung pertandingan AFF nanti nah ini komentar dari Dito Ario Tejo ya yang penting di piala AFF nanti wasitnya terjaga saya rasa si wasit juga trauma kalau mengerjai Indonesia karena langsung diserang warganet itu ujar Dito tapi apakah akan jerak kalau cuma diserang warganet Indonesia apakah Dito akan langsung ke Vietnam buat ngawal pertandingan kan nggak mungkin kalau misalnya Dito dan presiden ini ke Vietnam buat nonton AFF kan itu sama aja buang waktu mereka dong buat nonton ajang yang bukan resmi FIFA sekarang gini deh untuk sekelas lawan Guinea aja ya yang ada Erick Thohir dan presiden FIFA nya wasit tetap curang kok apalagi ini sekelas ASEAN gitu loh makanya nggak ada jaminan buat kami sih kalau wasit AFF ini nggak bakalan curang nah gimana pendapat kalian wasit AFF ini bakalan curang lagi apa nggak nih BTW yang kemarin nanya Bang kenapa Indonesia lawan Irak tuh digelar jam 2 siang itu sih permintaan Sintayong aja sebab Sintayong ini menilai cuaca di Jakarta itu sangat ekstrim buktinya Jai Ijes dan Nathan aja pertama kali main buat timnas itu ngap-ngapan katanya susah nafas dan nggak ada udara padahal mainnya jam 7 malem loh bayangin kalau jam 2 siang mau sepanas apa tuh cuacanya nah ini yang pikirnya Sintayong itu pemain Irak pasti akan kewalahan kalau main jam 2 siang gitu tapi buat kami gini loh ya iya kalau efektif kalau ternyata nggak gimana malah kebalik gimana pemain Indonesia yang ngap-ngapan gimana soalnya gini kan Irak ini negara gersang loh negara panas loh mereka udah kebiasa loh main di tempat panas apa nggak jadi blunder nantinya ya nggak tahu juga gimana menurut kalian apakah efektif nggak nih si Asat Sintayong yang memajukan ke jam 2 siang apakah ini akan jadi blunder apa nggak nih buat timnas lanjut ya kita juga akan jawab pertanyaan yang nanya kemarin soal kami minta bahas postingan Zulham Zambrun yang bilang baru kali ini gaji dipotong cuma karena akumulasi kartu dan juga bayar servis mobil emang ada ya bang kayak gitu ya faktanya emang banyak yang kayak gitu di Liga Indonesia di Liga luar itu pemain kena kartu ataupun akumulasi kartu itu biasanya klub yang bayar loh ya bahkan semua akomodasi terus juga termasuk tempat tinggal kebutuhan sehari-hari transportasi pemain semuanya itu udah ditanggung klub tapi beda di negara Konoha mah di negara Konoha kalau bukan klub kaya raya ya siap-siap aja pemain itu tiap bulan nggak pernah dapat gaji full pasti ada yang dikurangin entah potongan inilah entah potongan itulah pokoknya pasti nggak bakalan full deh apalagi soal kartu nah sebagian besar klub Indonesia itu biasanya soal pembayaran kartu itu pemain loh yang bayar sendiri kecuali tim-tim besar kayak raya kayak Persib, Bali, United pasti ya nggak semua juga sih ada juga yang ditanggung oleh klub ada juga yang bayar sendiri gitu kan selebihnya ya biasanya ya bayar sendiri kartu itu makanya kalian bisa lihat di pertandingan ya kalau ada pemain kena kartu kurung terus wah protesnya berlebihan ngamuk-ngamuk ya itu berarti dia emang harus bayar sendiri itu denda kartu tuh tapi kalau ada pemain yang kena kartu ya melengos aja terus juga kayak antang-antang aja ya bisa aja dia yang ngebayarin kartu itu pihak klub ya gitu aja sih ngeliatnya nah soal bayar-bayar kartu ini tuh sebenarnya udah ada loh dalam klausul kontrak tinggal si pemainnya jeli apa nggak ngebaca itu dari perjanjian kontrak itu ya kalau memang di perjanjian kontrak itu ada ya pemain nggak bisa protes tapi kalau di klausul kontrak itu nggak tertulis seperti itu tapi tiba-tiba kenyataannya ada ya harusnya pemain bisa protes sama klub jadi faham ya soal ini ya emang kenyataannya di Liga Indonesia ini emang seperti itu pemain biasanya memang bayar sendiri soal kartu ya tapi ada juga yang dibayarin sama klub nggak semua klub bisa bayarin kartu tiap pemain ya faham ya lanjut ya coba kalian lihat postingan ini gimana? kalian kaget nggak? kok Indonesia ada di ranking 191 dunia sih? bukannya 134 ya? itu 2016 lalu loh ya nah postingan ini tuh cuma sebatas pengingat aja buat orang-orang yang saat ini tuh mengkritik dengan keras PSSI saat ini dan pelatih timnas saat ini bahwa PSSI di jaman dia di tahun 2016 silam itu timnas Indonesia cuma ada di ranking 191 loh udah gitu ya selama toel berada di PSSI selama 4 tahun itu timnas Indonesia nggak pernah menghasilkan apa-apa pun loh ya juara nggak pernah terus juga lolos ke piala Asia pun nggak pernah tapi kok ya aneh gitu sekarang dia malah paling depan mengkritik PSSI mengkritik pelatih timnas ini kan aneh banget nih orang dia di jamannya itu PSSI-nya hancur PSSI nggak ada prestasi apa-apa pun loh di saat 2016 itu yang banyak itu cuma utang numpuk tapi kok ya dia malah sekarang nyinyirin timnas dan PSSI yang sekarang ya ini kan aneh banget loh jadi gimana nih udah ngerti kan dengan apa yang kami sampaikan ini nah sekarang kami mau kalian berikan satu kata nih buat orang ini kata apa sih yang tepat buat orang ini silahkan tulis aja di kolom komentar lanjut ya dari Persib Bandung ini juga banyak banget yang nanya bang emang bener Boyan Hodak tinggalin Persib aduh makanya ya kalau nonton berita itu disimak baik-baik jangan sampai tertipu dan salah faham alias gagal faham ntar kalau kami bilang otaknya nggak pada nyampe eh pada marah lagi sama kami Boyan Hodak betul memang mau tinggalkan Persib tapi itu nanti ya kalau udah selesai Championship Series soal juara apa nggak nggak ada urusan toh dia ini cuma mau pulang ke Kruasi ya buat liburan sambil nyari pemain nah habis Championship Series ini kan kontrak Hodak nih habis di Persib nih ya mungkin aja ini ada pembicaraan nih apakah akan lanjut apa nggak nih di Persib kan gitu kalau nanti Persib juara ya kemungkinan manajemen Persib akan mempertahankan Hodak tapi kalau nggak juara ya nggak tahu juga Hodaknya akan terus bertahan di Persib apa nggak karena Hodak kan punya pikiran kayak gini nih kalau yang gagal juara waduh saya gagal di Persib kan gitu dia mikirnya jadi kalau buat Boyan Hodak ini sih memang benar mau pulang ke Kruasi ya tapi cuma buat nenangin pikiran aja soal lanjut apa nggak di Persib ya nggak ada yang tahu cuma dia yang tahu karena kalau kalian mau tahu ya saat ini loh ya ada kurang lebih 16 klub yang udah ajukan tawaran buat bisa mendapatkan Hodak melatih klubnya ada 8 klub dari Indonesia dan 8 klub dari luar Indonesia jadi ya mungkin aja Hodak ini masih mikir-mikir dulu kali ya terus soal pemain baru siapa bang belum ada soalnya tiap kami tanya ke orang Persib mau itu manajemen atau yang lain jawabannya pasti sama ntar dulu deh liga aja belum kelar pasti itu mulut jawabannya jadi emang sulit buat kami nyari tahu siapa sih calon pemain baru Persib tapi yang kami tahu adalah para pencari bakat Persib ini udah bergerak nih buat nyari pemain dan mantau pemain-pemain yang kemungkinan akan direkrut Persib kalau soal pemain asing nggak ada yang tahu sebab udah kami bilang pemain asing ini Hodak sendirinya akan milih jadi cuma Hodak yang tahu siapa pemain asing yang dibidik siapa yang nggak kan gitu jadi ya sabar tunggu aja ya BTW buat yang kemarin komen loyalitas saat ada Okno Boboto yang masuk ke lapangan mana nih batang hidungnya tuh 50 juta brai inikah yang disebut loyalitas ngerugiin klub itu 50 juta kalau duitnya dibagiin ke Boboto misalnya dibikin atau beliin bingkisan udah berapa puluh orang waktu yang kebahagian lah ini 50 juta sedekah ke Komdis PSSI cuy cuma gara-gara aksi yang dibilang loyalitas adah dengar ti Aima Otaknan ngomong loyalitas tah lebok loyalitas 50 juta lengit nyahos ya dari persi kediri renan silva resmi berpisah dengan persi kediri hal ini diunggah renan di akun instagramnya berarti dengan ini udah 2 pemain asing persi kediri yang keluar yaitu flavio silva dan renan silva ini sedikit mengejutkan buat kami sebab prediksi kami di awal justru 2 pemain ini yang akan bertahan di persi kediri tapi malah 2 pemain ini yang cabut duluan nah kalau gini ada kemungkinan berarti pemain asing persi kediri musim depan ini baru semua loh alias gak ada yang bertahan di persi kediri musim ini tapi yang gak tau itu ya tunggu aja musim depan dari persebaya ini pun sama nih awalnya banyak yang memprediksi nih kalau Andre Octavian Shah ini akan hengkang dari persebaya atau dilepas lah istilahnya tapi ternyata Paul Munster justru mempertahankan Cobra Andre sendiri resmi diperpanjang 2 tahun lagi di persebaya nah dengan ini berarti inilah para pemain yang kemungkinan masih akan bertahan di persebaya untuk sejauh ini ya ada Bruno Morera ada Andika Ramadhani Hernando Ari Kadek Raditya Arief Catur Andre Octavian Shah Tony Firman Shah Octavianus Fernando dan juga M Hidayat baru 9 pemain yang kami pastikan udah pasti bertahan di persebaya sisanya ya masih 50-50 termasuk Reva Adi juga yang statusnya masih 50-50 juga kita lihat aja musim depan Siis So Ya 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 selamat menikmati